So, welcome back to Tech Tech Channel With me, Rian Sundiman Sebelum gue mulai, gue pengen nyapa dulu kalian Yang ada di rumah, karena gue yakin Pasti kalian ada di rumah, semoga kalian baik-baik aja Yang ada di rumah, keluarga kalian Semuanya aman gitu ya Walaupun ada yang terkena sakit pun Gue doain, semoga bener-bener bisa Pulih dengan cepat, dan kalian bisa Beraktifitas seperti biasa Sekarang gue akan mulai langsung dengan konten Yang akan gue bawakan hari ini, gue akan membahas Soal satu fitur iPhone Yang ini tuh sebenernya Useful banget, gak cuma buat Productivity, tapi juga Untuk ngelindungin anak-anak kalian, kalau misalnya Dia lagi main handphone Oke, tapi gue pengen disclaimer dulu Di awal, yang gue lebih bahas disini itu Memang untuk iPhone, jadi untuk di Android Segala macem, gue yakin pasti ada caranya Tapi pasti beda, dan kita akan langsung Mulai masuk aja ke topiknya Gue pengen bahas soal fitur Screen time Oke, fitur ini tuh udah ada di iPhone ini Semenjak iOS 12, jadi Kalau kalian pemain lama kayak gue Awalnya tuh belum ada screen time Dan sekarang sekarang ini baru ada screen time Dimana pada saat kita buka screen time Kita bisa tahu aktivitas kita Menggunakan handphone itu sebanyak apa Waduh, disini tuh Untuk menyadarkan kita yang Terlalu maniak main handphone Sebenernya gak salah serius deh Buat main main kayak gitu ya Bukain sagam segala macem, cuman yang masalah Kalau over Nah, di analitik ini gak bakal nipu kalian gitu ya Kan kadang-kadang kan kalau misalnya ditanya Eh lu Instagram lama-lama gak lama-lama banget loh Padahal lu 3 jam sebenarnya kan Tapi kalau kita lihat secara data Bisa jelas gitu Gue akan kasih lihat sedikit aja ya Apa aja sih aktivitas gue di handphone gue gitu ya Nah, ini untuk hari ini memang di Youtube ya Oh, ini untuk week ya Per week ya Youtube 9 jam 30 menit ya Cukup lama untuk Youtube Gue untuk buka Youtube Karena buka sesuatu yang berguna gitu Alright Terus di Whatsapp Gue 6 jam Notes Line dan Alkitab Pinterest Segitu ya Kalau misalnya per day-nya Ya hari ini gue buka Youtube cukup lama juga 1 jam Alkitab setengah jam Instagram Oke Jadi seperti itu Kalau misalnya kalian Kira-kira Apa yang paling tinggi di handphone kalian Terus di kolom komen Gue pengen bahas ini Untuk Beberapa kalian nih Untuk parenting ya Maksudnya bukan parenting you guys ya Buat ngelindungin anak kalian Pada saat main gadget Di setting yang pertama itu namanya Downtime Ini gue masukin dulu passwordnya ya Nah, di aplikasi downtime ini tuh Bukan di aplikasi downtime Maksudnya Di settingan downtime ini tuh Kalian tuh bisa setting Jam berapa aja Handphone kalian tuh istilahnya udah Nggak usah digunakan Bukan nggak usah digunakan ya Maksudnya Stop konsumsi itulah Ya bahasa bagus itu gimana nih Ya Kalian tau lah maksud gue intinya Jadi misalnya nih Oke downtime-nya Atau misalnya Waktu-waktu dimana kalian tuh Udah nggak pegang Handphone lagi itu jam berapa Misalnya kalau disini Ini kita ngomong everyday dulu ya Nah, misalnya di everyday Dari jam Berapa ya Kalau normalnya mungkin Udah cukup Main handphone Misalnya dari jam ini Misalnya let's say ya Jam 11.40 Sampai jam 7 pagi Oke Jadi nanti Gue akan langsung kasih liat ke kalian aja Langsung di jam sekarang Nanti pada saat misalnya Udah jam yang ditentukan di downtime ini Aplikasi kalian akan bener-bener Mati kayak gini Disable aja Kalau misalnya kita pencet Time limit Right Kita bisa klik ok Atau kita bisa ignore limit Oke Ignore limit Disini ada pilihannya lagi Lu mau tambah 1 menit Atau Ingetin gue lagi dalam 15 menit Atau Sebenarnya limit Ignore limit for today Yaudah Dimatiin aja Oke Jadi disini tetap perlu Pengendalian diri juga sih Dalam arti ya Kalau misalnya kalian udah Pakai limit ini Terus Lu pencet-pencet terus Ya sama aja Boong gitu ya Oke Itu yang pertama Itu down limit Jadi ini menurut gue Ini berguna banget juga Untuk productivity ya Dimana Ada waktu-waktu Dimana kalian gak mau Ganggu untuk kerjaan Bisa juga Kalian set itu Di waktu kerja kalian Let's say jam Misalnya jam 9 pagi Sampai jam 5 sore Atau jam berapa Ya itu Itu terserah kalian gitu ya Dan juga disini Bisa di custom days Jadi kalau misalnya Kalian pengen Ada di hari-hari tertentu nih Oke Gue di hari sini Sampai selasa Pengen di jam Sampai jumat Gue pengen di jam kerja gue Gak diganggu Misalnya di Di Sabtu Gitu ya Itu gue mau bebasan Itu aja Misalnya jamnya Itu bisa diatur Tergantung ke Mauan kalian Untuk app limit Oke App limit itu adalah Jadi kita bisa Bener-bener ngatur Misalnya anak kita Pengen main Sering main game nih Misalnya dia tuh Seneng banget Main PUBG gitu ya Atau main Atau main Instagram Kebanyakan Nah kita Langsung limitin aja Nah disini Di time sini Kita bisa limitin Berapa Mau berapa lama per hari Oke Harinya pun Kalian bisa pilih Sebenernya disini Misalnya nih Kita pilih 1 jam ya Terus habis itu Wah ini enak Sering main ini Sering main apa Sering main PUBG kan Yang tadi kita bahas Jadi PUBG nya kita pencah Atau misalnya Yang aplikasi-aplikasi lain Juga boleh nih Misalnya YouTube Sama TikTok Biar gak kelamaan nih Anak main Di add aja Oke Nah nanti Nanti dia akan Limitnya sendiri Dia akan nge-limit sendiri Untuk aplikasi-aplikasi Yang kita pilih tadi Jadi kita gak perlu khawatir Anak kita main kelamaan Communication limit Kayaknya gak terlalu perlu dibahas Nah always allowed Nah always allowed ini Dimana kalau misalnya Kalian mau Kalian udah di jam Downtime kalian Untuk aplikasi yang ada Di always allowed ini Tetap bisa kalian pake Waktu downtime kalian Dan aplikasi ini Kalian juga bisa tambahin Ke aplikasi apa aja itu Ya asal jangan Akhirannya aplikasi-aplikasi Kayak social media Dan segala macam Kalian masukinnya juga Itu sama aja bohong gitu ya Misalnya kita mau tambahin Bible ya Oke walaupun jam downtime Tetap akan bisa digunakan Seperti itu Ini downtime-nya Tadi kayak gue udah matiin Kita coba lagi ya Nah ini kan jam downtime ya Nah disini kita buka Bible itu Dia tetap nyala Dan kalian bisa tetap gunakan Dengan normal Nah disini gue pengen bahas Di content and restriction Nah ini yang penting banget Untuk iTunes gitu ya Jadi kalau misalnya Anak kalian Main game Dan gila game Biasanya tuh suka beli-beli James lah Atau apalah segala macem Pake kartu kredit kan Nah disini kalian bisa Protect anak kalian Biar kagak beli-beli Pake iPhone-nya Walaupun kartu kreditnya Udah ada di dalam Nah ini kalian tinggal matiin In-app purchase-nya Itu tinggal di download aja Biar anak kalian Kagak bisa beli-beli Karena kagak gunanya Beli game Beli apalah itu Menurut gue gitu ya Pasti gamers-g gamers marah-marah Selanjutnya Installing apps Kalau misalnya anak kalian Gak mau kalian Kasih untuk Anak Cuka nginstall yang gak Enggak nih Sama kalian bisa Don't allow juga Nertinya deleting apps Menurut gue It's okay lah Untuk di ini Allow apps kayaknya Gak perlu Kita skip aja Nih Yang lebih penting adalah Di content restriction ya Oke disini Ada beberapa Keterangannya Ini gue skip aja dulu Nah app clip App clip gue gak perlu Karena bahkan Aplikasi-aplikasi Juga banyak yang gak ada App clip-nya Web content ini Menurut gue Sangat penting Untuk anak-anak gitu ya Harus dijaga Kalau misalnya anak-anak suka main Web Apa Main handphone Sendirian Kita gak tau Tuh anak buka apa gitu Jadi ini bisa disetting aja Misalnya ke limit adult website Tuh Kalian bisa juga pilih Apa aja yang always on Dalam arti kayak Always on lagi Always allow Misalnya kayak google Atau misalnya kalian Boleh buka Perihal Yang lain-lain gitu Twitter Dan segala macam boleh Tapi sisanya Gak Atau misalnya ada yang never allow Kalian tulis aja web-webnya Apa Atau Kalian bisa allow Website only Jadi anak-anak itu Cuman bisa buka Aplikasi-aplikasi Yang terdaftar disini Sisanya Anak-anak itu Gak bisa buka Let's say Oke kita Kita ads disini ya Disini ada youtube sih Coba gue matiin youtube-nya Disini youtube-nya gue dilihat Oke ya Oke berarti Gak bisa ya Tetap ya Kalian bisa lihat ya Pas dibuka Youtube-nya Tetap gak akan bisa Gitu Jadi ini aman banget Jadi anak-anak kalian Gak bisa sembarangan Buka web-web yang Tidak jelas Max-nya untuk siri Menurut gue It's okay Terus game center pun Kita bisa atur gitu ya Apakah Mau multiplayer-nya Bisa sama temen-temennya doang Atau Atau gimana Tapi menurut gue Jangan terlalu dibatasin juga sih Kalau perihal yang main Sama siapanya Untuk screen recording Jangan dimatiin juga Siapa tau anak kalian Mau jadi youtuber kan Biar dia main game Tapi dia bikin konten Itu tetap produktif lah Menurut gue Walaupun Kesannya main game Tapi menurut gue Banyak juga kan Gamers-gamers yang Sukses juga Di era sekarang ini Sisanya ya itulah Tapi Yang menurut gue penting Yang tadi gue udah sempet bahas juga Kalau misalnya kalian udah Coba ikutin ini Gue yakin Kalian akan bisa lebih tenang Ninggalin handphone Kalian ke Anak kalian Seperti itulah Kalau misalnya kalian punya pertanyaan lagi Atau misalnya Belom puas dengan konten ini Kalian boleh tulis di kolom komen Atau bisa diskusi juga di bawah Atau bisa DM juga Ke Atau langsung Instagram gue aja Di Atsuniman Rian Oke Semoga Video ini bermanfaat buat kalian Kalau misalnya kalian pengen ada ide lagi Konten apa yang pengen gue bahas Tulis di kolom komen Alright Dan juga Jangan lupa Untuk di share Thank you For watching See you in the next content Tricks Or review Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax